Ini hari besar untuk kaum muda di Sarebubu. Mereka akan siaran perdana di stasiun Radio Komunitas. Mereka diundang ambil bagian dalam acara siaran dalam bahasa lokal di timur Senegal. Rugiba dan rekan-rekannya memimpin kelompok diskusi desa. Konate Deme membicarakan musim hujan yang amat pendek. Sedangkan Rugiba, ibu empat anak menceritakan bagaimana hujan membawa sampah ke rumahnya. Dia berharap radio lokal bisa membantu menyebarkan ide-ide ini ke desa-desa lain. Kelompok seperti ini penting karena kami bisa dengan proyek ini memobilisasi dan memupetisasi banyak warga di desa. Kepala desa Sarebubu menggelar pertemuan. Desa ini sekarang punya empat kelompok mitra. Ada 2.000 klub diskusi di seluruh Afrika. Didirikan dan didanai antara lain oleh organisasi pangan dan pertanian PBB, FAO. Kelompok membantu mempromosikan bentuk-bentuk partisipasi dalam komunitas desa. Rugiba mendorong kaum perempuan berbicara terbuka. Memang perempuan belum terbiasa bicara di depan umum. Hari ini yang didiskusikan adalah proposal para pemuda untuk mendirikan bendungan batu. Demi menghentikan erosi tanah. Anak-anak juga dibawa ke pertemuan ini. Praktek bagus bagi masa depan mereka. Pandangan kami diambil sebagai landasan untuk keputusan komunitas desa. Ini perubahan besar. Karena sebelumnya kami tidak menyatakan pendapat apapun soal urusan desa. Sarebubu, populasinya 160 orang dan jauh dari kota besar. Sekarang tanaman siap dipanen. Tapi karena curah hujan sedikit, hasil panen juga kecil. Jika hujan turun, air mengerus tanah yang terbuka. Pembabatan hutan makin memperparah situasi. Pertemuan ini membahas pembabatan hutan. Opini dan usulan dari empat kelompok diskusi disampaikan secara bergilir. Tidak semua desa di kawasan ini terlibat dalam proyek. Sejumlah kepala desa lebih mendukung struktur tradisional di mana para tetua memutuskan segalanya. Tapi orang muda seperti Konate Deme membawa perubahan. Lingkungan jadi isu penting di desa kami. Setelah klub diskusi dibentuk, kami menjaga kebersihan di dalam dan sekitar rumah. Tanpa kebersihan, tidak ada kesehatan. Warga sekarang bergotong royong membangun kanal dari batu dan kayu untuk menampung air hujan. Tujuannya menjadikan tanah desa kembali subur. Amdiyatu Dialu memberi pengarahan kepada anggota 60 klub. Di kawasan, dia membuat daftar perhimpunan petani lokal membantu warga desa membangun sistemnya. Poli bekas digunakan untuk melabur kayu konstruksi agar tidak dimakan rayang. Perlu waktu 4 sampai 5 hari untuk menyiapkan lubang sebelum diisi dengan batu. Warga melakukan reboisasi kawasan seputar desa dan menjadikan lahan kembali subur. Pimpinan proyek di Senegal mengatakan ini kondisi yang ideal. Karena tidak semua desa yang menjalankan proyek seperti ini berusaha membuat keuntungan dari kebun milik komunitas desa. Dua kendala terbesar adalah mendapatkan bantuan dari organisasi lokal dan mencari materialnya. Ini tantangan bagi kelompok diskusi membuat mereka dikenal oleh pemerintah dan menenjolkan gagasan dan rencana mereka tanpa perlu koordinator. Mendorong desa tradisional memasuki dunia modern ini juga menjadi visi penyanyi rap Neger Bu Tamba. Lagunya bercerita tentang ide yang datang dari kelompok diskusi serta upaya-upaya mereka. Bagi generasi muda di Sari Bubu diskusi dalam geruh semacam ini adalah langkah menuju independensi dan otonomi. Jangan lupa untuk menyaksikan terus acara magazine yang sangat luar biasa Inovator di layar kaca televisi Republik Indonesia dan kanal Youtube Dewi Indonesia. Terima kasih telah menonton!